Fendi desa pulau Kayu Aro ditemukan tewas di pasar sengeti dan juga ditemukan luko di bagian pantat dan juga ada tikaman di pahak bagian kiri hingga tembus ke pahak bagian kanan saat ini kepolisian masih menyelidiki kematian Fendi kemana informasinya? kita pantau di pantauan Bang Jek Warga desa pulau Kayu Aro kejamatan Sekarnan Kabupaten Murojambi ditemukan tewas di pasar sengeti pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat belum jelas penyebab kematian mayat atas nama Fendi berusia 55 tahun itu namun di tubuh Fendi ditemukan luka di bagian bawah punggung tepatnya di bagian pantatnya dari informasi di lapangan diketahui bahwa sempat ada aksi tikam yang melibatkan Fendi dan adik iparnya namun usai ditikam Fendi lompat ke sungai dan berenang ke tengah tidak selang waktu lama Fendi menepi dengan keadaan luka bagian bokong dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Gadit Reskrim Polsek Sekarnan Ibda Heriwiyadi mengatakan setelah mengetahui adanya penemuan mayat pihaknya langsung ke lokasi dan membawa mayat tersebut ke rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin untuk dilakukan autopsi namun dirinya belum dapat memastikan penyebab dari kematian warga desa pulau Kayu Aro tersebut pihaknya akan memanggil para saksi atas kematian Fendi sebelumnya diketahui bahwa Fendi sempat beradu mulut dengan adik iparnya untuk antara kedua laku mengecek dan mengurut di pasar terus terjadi peningkaman antara si pelaku tadi biar masih keruban keruban dibawa ke rumah sakit bermusuk sendiri atau tertusuknya belum bisa dibastikan masih kita dalam ini untuk bagian lukanya dimana untuk luka untuk yang atau komisiat ini dipahas sebelah kiri untuk si Fendi bukannya dipatang-patang jadi karena meninggal itu gara-gara apa ada terjun apa tusuk kalau inilah masih kita dalam meninggalnya kenapa? karena tadi di ada tusukan di pantat sebelum korban meninggal jadi sempat si Fendi di terjun ke sungai untuk senjata kita amankan atau bagaimana? sudah diamankan atau bagaimana? untuk buktinya untuk barang bukti sudah diamankan di kosek senjata tajam senjata tajam atas kejadian ini polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebuah senjata tajam dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dari kejadian tersebut Nopia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya